Dikabarkan Elken Bagot mengalami kecederaan di kepala guys. Jadi ini memberikan Indonesia bagian pertahanannya agak longgar sedikit dengan ketiadaan Elken Bagot nanti. Tapi ramai pemain pengganti yang telah disediakan oleh Sinteyong, siapakah dia yang telah mengisi kekosongan Elken Bagot? Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Laskalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada kali ini terkait dengan persediaan kejauhanan VLA AFF. Dikabarkan guys, Elken Bagot mengalami kecederaan ketika bermain baru-baru ini. Dan kita doakan ya, sebelum itu kita doakan mudah-mudahan Elken Bagot ini cepat sembuh daripada kecederaan yang dia alami. Dikabarkan kecederaannya itu di kepala guys. Jadi itu memungkinkan dia tidak akan mengikut biala AFF ini untuk membantu Timnas Indonesia. Jadi agak parah sedikit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan tidak menggosarkan Timnas Indonesia. Tetapi apapun, Sinteyong telah pun bersedia dan telah pun ada pengganti di bagian lini belakang sebenarnya. Jadi, siapakah yang ditugaskan untuk Sinteyong menggantikan Elken Bagot di Sintembek ini? Ini ulasan daripada video ini. Jadi sama-sama kita simak daripada channel Garuda Space. Kepada yang baru ketemu channel ini guys, kalian ataupun anda boleh subscribe channel ini dengan menekan butang subscribe dan butang loncengnya sekali untuk info-info terkini daripada channel ini. Judulnya ialah Kagetkan AFF. Masalah lini belakang Timnas teratasi. Sinteyong memiliki kesamaan dengan Louis Miller. Nah ini guys, menarik tajuknya, menarik judulnya. Ayo kita simak video ini guys, tanpa berbahasa basih. Saya rasa bagus, saya rasa kuat, saya rasa fit. Ya, age is just a number. Dia bikin Bagot. Macam mana lah kecederanya ini ya? Mereka sayang sekali ya. Cedera anak emas Louis Miller berpotensi jadi pengganti. Siapa anak emas Louis Miller itu? Gabar buruk datang dari salah satu pemain andalan Sinteyong di Timnas Indonesia, Elkan Bagot yang kebeginan besar akan absen di Piala AFF 2022. Selain dilepas klub juga Timnas Indonesia mencapai babak pedal, Elkan Bagot diketahui juga telah mengalami judera kalah membela timnya Gilingham LC dalam lanjutan kasta keempat Liga Inggris. Dia ini guys, Elkan Bagot ini, seandainya Indonesia akan marah ke semifinal, sepanah akhir, lapan terbaik nanti. Elkan Bagot ini akan bermain sebenarnya untuk membantu Timnas nanti. Tapi kalau kecederaan di alami ini akan lambat pulih, maka sukar untuk dia membantu ya. Kita lihat, apa kata pelatih di sana. Sinteyong harus mengungkapkan kondisi cedera yang diderita oleh Elkan Bagot. Sang pemain dilaporkan menderita cedera kepala. Namun hingga kini belum diketahui seberapa parah cedera yang dideritanya dan berapa lama dia akan menepi. Kabar terkait hal tersebut baru akan diketahui besok berusaha. Kabar cedera tersebut tentu membuat publik tanah air khawatir. Elkan Bagot tidak bisa membela tim DAS Indonesia di Piala AFF 2022. Namun terdapat sejumlah pemain yang dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan Elkan Bagot dilihat pertahanan skuad Karuda. Siapakah pemain yang mengisi kekosongan ini? Hmm, Hansamu ya. Sebelumnya Hansamu ya. Sebelumnya Hansamu ya tidak pernah berseragam Tim DAS Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Namun Hansamu ya merupakan salah satu anak emas Luis Mila ketika menjadi pelatih Tim DAS Indonesia di ASEAN Games 2018. Mas Luis Mila ini bisa menjadi acuan penting di lini pelagang Tim DAS Indonesia. Hmm, ini rupanya anak Mas Luis Mila, Hansamu ya nih. Tapi saya belum pernah lihat dia bermain guys. Persamaan Luis Mila dan Sintayong selama menegani Tim DAS Indonesia. Oh, apa persamaan antara kedua ini guys. Selama mencoba sebagai pelatih Tim DAS Indonesia, Luis Mila sudah sangat identik dengan skema 4-3-3. Variasi dari pakem ini yang juga sering digunakan ialah 4-2-3-1. Luis Mila sendiri memiliki beberapa nama pemain adalan yakni Febri Haryadi dan Irfan Jaya di sektor sayang. Kemudian Alberto Goncalves dipercaya bagi si posisi nomor 9 dan Stefano Lili Pali bermain di belakangnya untuk posisi nomor 10 alias sebagai kelandang serang. Sementara itu pemain-pemain lainnya yang biasa dipanggil ialah Sadil Ramdhani, Oswald Dohaik, Yobis Rondi, Ezra Walian, dan juga Septian David Maulana. Kemudian di lini depan, eks-pelatih Tim DAS Banyol U21 itu juga sempat memanggil beberapa striker senior seperti Ilias Pasojevic hingga Buah Salosa. Sementara itu Sintayong selama menegani kepelatiannya pada 2019 hingga saat ini, pelatih Sakura Selatan itu juga kerap kali melakukan bongkar pasang untuk mencari komposisi yang tepat di sektor penyerang Tim DAS Indonesia. Pada piala AFF 2020, misalnya Sintayong menggunakan empat penyerang yakni Deddy Setiawan, Gus Hedia Hari Yudov, Ezra Walian, hingga Handi Sagara. Kemudian untuk wilayah sayap, ia memilih Witan Sulaiman, Egy Molona Fikri, Ramai Rumbakik, Yavus Rondi, dan Irfan Jaya. Namun hanya dua pemain yang bertahan yakni Witan Sulaiman dan Egy Molona Fikri. Adapun pada kualifikasi Piala Asia 2023, muncul sejumlah pemain baru yang mendapatkan kesempatan. Mereka adalah Stefano Lili Pali, Sadil Ramdhani, hingga Terus Kuhiri. Sebenarnya ramai bahwa pemain potensi kan, pelatih di Indonesia ini. Itulah sukar untuk Sintayong memilih itu. Pemain-pemain zaman Luis Milani, ada beberapa orang lagi yang tinggal untuk pergi ke Timnas Sintayong ini. Yang lain semua Sintayong tidak panggil. Sebab banyak, terlampau banyak potensi itu guys, yang pemain-pemain berbakat ini. Irfan Jaya dan Terus Kuhiri akhirnya gagal mempertahankan tempahnya. Sementara Sadil Ramdhani, belakangan jadi adalah Sintayong di sayap bersama dengan Egy Janwitan. Tetap ini, tetap dipanggil. Di sisi Piala AFF 2022 kali ini, masa juru racik Timnas Kona Selatan di Piala Dunia 2018 itu memberikan kesempatan kepada Ilyas Paswojevic. Setreka Bali United ini akan menggantikan Dimas Dajah yang cedera dan menemani tiga juniornya di sektor ini, yakni Muhammad Rafli, Denis Solistiawan, dan juga Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Rahmat Setiawan gak tadi? Dengan Ramadan Sananta. Gagal sampai torehan Timnas U20 Indonesia, Thailand susun rencana demi Piala Dunia U20 2025. Thailand pun ada di Piala Dunia U20 2025 pula. Kegagalan Timnas U20 Thailand menyusul Timnas U20 Indonesia tampil di Piala Asia U20 membuat Federasi Sempakbola Thailand atau FAT menyusul rencana khusus demi mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia U20 2025. Sebagai mana diketahui bahwa Thailand U20 gagal lolos. Lantaran hanya menempatkan peringkat keendam runner-up terbaik. Untuk itu, FAT tengah bekerja sama dengan klub Buriam United untuk mengakhiri performa buruk Thailand di level usia muda dalam beberapa tahun terakhir. BKF AT Buriam United diketahui baru saja mengumumkan rencana pembentukan Tim U18 yang berisikan pemain kelahiran 2005 ke atas. Kelompok pemain ini nantinya akan diberikan kondisi maksimal sedemikian rupa untuk mengasah kemampuannya. Mereka akan diasah hingga tujuan membantu Thailand mendapatkan hak tampil di putaran final Piala Dunia U20 2025. Dilansi dari Piala Dunia U20 2025, proses seleksi Tim U18 Thailand tersebut akan berlangsung mulai Desember 2022 ini. Nantinya para pemain yang dipilih akan berlatih bersama selama 3 tahun di pusat pelatihan Buriam United dan seluruh biaya di tanggung klub rangsasa Thailand tersebut. Buriram United Ok guys, itu tadi berita yang terkini dengan kecederaan Elken Bagot dan kemungkinan besar tidak dapat membantu Timnas Indonesia tidak dapat bermain walaupun nanti seandainya Indonesia akan masuk ke semifinal 8 peringkat terbaik Elken Bagot kemungkinan besar tidak akan dapat mengikuti membantu teman-temannya yang lain di Timnas Indonesia ini. Jadi penggantinya yang dipikirkan sesuai adalah Ansamuyama sebenarnya. Tetapi saya memikirkan ada pemain lagi yang lebih cocok ya bermain di centerback ini seperti Fakarudin ataupun Rizky Rido karena Fakarudin ini dia pernah bermain dengan Pura Sao ketika pelawanan pertama itu dan dia sangat baik bermain pada saat itu dan ini sebenarnya lebih sesuai digantikan untuk Elken Bagot di centerback ini. Ataupun pilihan kedua ialah Rizky Rido juga pemain yang punya seperti dengan Fakarudin pemainnya agak gede tinggi itu lebih sesuai untuk permain di centerback sama juga dengan ketinggian Elken Bagot kalau Ansamuyama saya kurang pasti guys sebab saya belum pernah melihat caranya bermain dan kalau lah dia dikatakan anak emas Louis Mila kemungkinan permainannya juga mungkin oke tetapi dari segi fostur tubuhnya itu tidak menyamai seperti Elken Bagot ataupun Pakarudin dan juga Rizky Rido jadi mudah-mudahan banyak lagi sebenarnya pilihan pemain jadi kebijakan Sinteyong itu akan mengatur strategi setiap pemain di posisi mana yang sesuai apapun permainan dalam dalam sepak bola ini ataupun dalam bola sepak ini adalah permainan sepasukan jadi harus jadi harus semua pemain itu berperanan dengan baik dalam setiap inci setiap sudut lapangan itu nanti saling lengkap melengkapi membantu antara satu dengan yang lain jadinya mudah-mudahan persediaan Sinteyong dengan ketidak Elken Bagot itu juga akan tidak terencat karena pengganti-pengganti beliau begitu banyak sekali hanya memikirkan sesiapa yang sesuai dan punya disiplin yang tinggi stamina yang kuat emosi yang dapat dikawal mental yang terjaga itu mungkin akan dapat mengisi kelosongan itu oke guys mungkin kalian ada pandangan dan pendapat tersendiri tadi perbedaan Louis Mila dan Sinteyong ini saya kurang pasti dengan Louis Mila ini guys sebab saya tidak pernah mengenalinya lagi juga dan masa dia memimpin ataupun mendidik Timnas Indonesia itu pun saya kurang pasti dimana prestasinya yang terbaik saya hanya baru menilai Timnas Indonesia ini ketika Sinteyong ini mengambil alih jadi kalian sendiri yang punya pengetahuan terkait dengan perbandingan Louis Mila dan Sinteyong boleh komentar di ruang kolom di bawah guys oke saya ingat itu saja sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang saya ucapkan terima kasih guys kepada yang sudah sudi bergabung ke channel Askalani Studio yang sudah subscribe tanpa anda siapalah saya dalam channel ini untuk berkembang lebih baik lagi terima kasih semua jadi sampai berjumpa lagi Majulah Sukarno untuk Negara Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati